Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengidap cancer dan sudah menjalani kemoterapi selama hampir 2 tahun Apakah ada cara islami untuk menyembuhkan cancer karena di kemo rambut saya jadi rontok, apakah boleh secara islam rambut saya dipotong pendek karena akan menyerupai laki-laki Ya terima kasih kepada yang bertanya dan semoga beliau dan kita semua dijaga oleh Allah dan diangkat penyakit beliau atau diberikan yang terbaik di dunia wapun di akhirat Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Nabi SAW pernah mengajak kita berpikir out of the box ketika menjenguk seorang wanita yang sedang sakit namanya Umul Allah Kata Nabi SAW Beliau Umul Allah lagi sakit Hadirin Kata Nabi kita ketika menjenguk Abshiri Ya Umul Allah Gembiralah Wa Ya Umul Allah Fa'inna waradhal mu'min Karena rasa sakit yang dirita seorang mu'min Yudhibu khotoyah akan menghilangkan dosa-dosanya Sebagaimana api menghilangkan karat Jadi suasana yang dibangun oleh Nabi ketika berhadapan dengan orang sakit itu bukan suasana melankonis bukan suasana kesedihan tapi suasana yang tidak dipikirkan oleh mayoritas yang sakit khususnya sakit-sakit parah Kalau benar kita ingin masuk surga kata Nabi kenapa Anda tidak gembira ya Umul Allah bukankah penghalang terbesar Anda masuk surga itu dosa dan dengan sakit dosa Anda digugurkan kok sedih kok galau kok pesakitan senang dong ini yang perlu kita camkan hadirin ini iman kita lagi diuji iman beliau lagi diuji oleh Allah dan setiap orang yang sakit imannya terhadap hari akhir itu diuji oleh Allah imannya terhadap pertemuannya dengan Allah itu diuji oleh Allah oleh karena itu ini yang perlu kita camkan untuk mengingat gak Fatimah radiyallahu ta'ala anha ketika beliau itu pernah dibisiki oleh Nabi ketika beliau mau wafat lalu Fatimah menangis hadirin setelah Fatimah menangis beberapa detik kemudian Fatimah tersenyum Anda pernah dengar hadisnya lalu setelah beliau wafat ada yang bertanya kepada Fatimah woi Fatimah kenapa saat menjelang Nabi seorang wafat itu beliau membisikkan dirimu lalu engkau menunjukkan dua ekspresi yang berbeda apa kata Fatimah hadirin sekalian kata Fatimah radiyallahu ta'ala anha aku menangis karena Nabi menyampaikan kepadaku bahwa beliau akan meninggal dunia maka aku nangis anak mana yang gak sedih hadirin sekalian bapak kita gak sebaik Nabi aja kita nangis apalagi punya bapak sesempurna Nabi kita salallahu alaihi wassalam lalu aku tersenyum karena Nabi salallahu alaihi wassalam mengatakan engkau yang pertama dari seluruh keluarga ku yang akan mengikutiku Allahu akbar artinya apa sih hadirin mati Fatimah senyum ketika dikabarkan kamu akan mati sebentar lagi betul semua kita merasa gak siap dengan kematian apalagi sudah difunis penyakit seperti ini tapi masih masa gak ada sisa sih di hati kita harapan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala masa gak ada tempat sedikitpun di dalam hati kita rasa rindu bertemu dengan rubul alamin dan satu-satunya cara adalah melewati jembatan yang bernama kematian dan itu yang diperlihatkan oleh Fatimah seneng dia karena pengen ketemu bapaknya lalu kemana harapan itu harapan ingin bertemu sang Nabi di telaga hout hadirin hadirin kita butuh butuh energi positif kita perlu husnudhan ketika menghadapi penyakit-penyakit seperti ini karena kalau yang selalu kita dengar adalah yang negatif-negatif kita akan buruk sangka dengan Allah kita akan pesimistis dan Nabi mengatakan jangan sampai anda meninggal kecuali anda husnudhan dengan Allah itu poin separah apapun aib kita hadirin jangan sampai kita meninggal kecuali kita punya husnudhan dengan Allah selama kita tidak melakukan kesyirikan karena Nabi mengatakan aku ini tergantung perasangka hambaku terhadap diriku kalau perasangkanya baik maka kan baik tapi kalau perasangkanya buruk maka buruk hadirin Fatimah dibilangin kamu akan mati sebentar lagi senyum bukan nangis senyum senyum ini yang harus men-trigger mental kita dan hati kita siapa sih yang gak banyak dosa tapi masa sih gak ada tempat yang tersisa untuk mahabbatullahi azza wa jal ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat wassalamu alaih muhammad subhanakul alhamdulillah ilahi ilaih anta astagfirullah kutub ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati